Halo anak-anak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku kelas 3 semuanya Baik ya Alhamdulillah Ya anak-anakku semuanya Sebelumnya kita belajar rumus Excel ya Kali ini kita akan belajar membuat tabel anak-anak ya Membuat tabel dan mewarnainya Sebelumnya kalian sudah pernah belajar membuat tabel menggunakan Microsoft Word Kali ini kalian akan belajar membuat tabel dengan Microsoft Excel Bagaimana caranya misalnya bahas Nah ada pun caranya adalah sebagai berikut Oke anak-anak semuanya setelah kita belajar rumus Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Setelah kalian belajar tentang rumus ini Posisi selnya dengan seksama Kali ini kita akan belajar membuat tabel dan input data Belajar apa anak-anak? Membuat tabel dan input data Cara membuat tabelnya bagaimana mister? Oke kita blok dulu sel-selnya ini ya Berapa kolom kita tentukan? Satu, dua, tiga, empat, lima Umumnya lima kolom Terus barisnya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ya umumnya ada lima kolom, enam baris Oke posisi home kita ambil di bordernya Kita buat all border ini ya All border ini kita klik Maka sudah terbentuk tabel yang terborder ini Selanjutnya Kalian bisa mewarnai tetap pada home ini Untuk judulnya Nah ini diwarnai Boleh ya Nah ini warnanya sama Nah kurang terang mister Tadi yang terang nih Nih terang Terus isinya lebih terang lagi Boleh Nah terus kita kasih Untuk sekarang Mengecilkan atau menyempitkan Ya sebuah tabel ya Selanjutnya ini kita klik di antara nih Antara B dan C Ada garis kiri dan kanan ini Ya tanda kiri dan kanan Kita tarik C dengan mouse Kita drag ya Kita tekan Jangan kita lepas Nah C dan D butuh lebar Nah Nah Maksudnya kita tulis disini Dengan huruf kapital nomor Terus Kita tulis nama Barang Terus disini Jumlah barang Atau kuantiti Jumlah barang ya Haris miring CLH Barang Jumlah barang Nah kuantitinya Terus harga Harga Ini jumlah Oke anak-anak Kita akan membuat Judulnya dulu ya Jangan lupa Memanya Kebutuhan Sekolahku Nah Kamu boleh Kebutuhan Rumahku Boleh Kebutuhan Travelingku Kamu boleh Oleh Siapa namamu Ditulis Nah anak-anak Kita kasih nomor Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Masing-masing anak Membuat lima Lima Ini Kita Line Center Kita centerkan Nama barang Umpamanya Namanya Adalah Kita tulis Disini Penggaris Nah Butuh Penggaris Ada Penggaris Busur Ada Penggaris Segitiga Sama kaki Segitiga Siku-siku Ya Berarti Butuh Penggaris Ada lima Penggaris Jumlahnya Itu Harganya Umpamanya Rp. 2000 Tanpa kasih Titik Dulu Anak-anak Ya Nanti Ada Rumusnya Sendiri Sekarang Membuat Tabirnya Dulu Ya Membuat Tabel Memwarnai Tabel Membesar Ngecilkan Nanti Terlalu Banyak Materinya Kalau Ada Titik Ada Rupiah Dan lain Sebagainya Terus Kita Tulis Dulu Buku Tulis Nah Jumlahnya Ada Butuh Tiga Terus Pensil Butuh Pensil Empat Pensil Nya Dua Jara Banyak Banyak Terus Penghapus Ya Penghapus Oke Butuh Satu Terus Disini Butuh Lagi Tas Tasnya Butuh Dua Buat Gantian Kalau Hujan Nah Ini Dibuang Kanan Bisa Kalian Tata Nih Center Nah Biar 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 Nol Nya Biar Sejajar Memangnya Ini Tetap Pada Alignment Yang Kiri Kanan Kanan Namanya Buku Tulis Kamu Tulis Sarganya 3000 An Pensil Kamu Tulis 9000 An Penghapus Kamu Tulis 1000 An Tas Kamu Tulis Namanya 104.000 Oke Anak Anak Kalau Kemarin Itu Kalian Mencari Posisi Cell Sekarang Tinggal Sama Dengan Yada 2000 Dikali 5 Ini 10.000 Diklik Sama Dengan Ini Diklik Sama 3000 Dikali 3 Enter Nah Kalau Kemarin Memahamkan Posisi Cell Sekarang Tinggal Klik Supaya Lebih Cepat Sama Dengan 9000 Dikali Shift Sama Di atas 8 Itu Nah 2 Enter E6 D6 Langsung Kerumus Dia Sama Dengan 1000 Dikali 1 Tetap 1000 Sama Sama Dengan 104 Dikali 2 Enter Nah Anak-anak Mudah Lebih mudah Kita tidak Sudah mencari Lagi Tapi tinggal Klik-klik Aja Untuk Jumlahnya Kita tidak Pakai Rumus Dulu Seperti Kemarin Mencoba Memangnya Sama Dengan F F3 Ditambah Oh Salah F4 Ya Sama Dengan F4 Ditambah F5 Ditambah F6 Ditambah F7 Ditambah F8 Enter Nah Untuk Jumlahnya Ada yang Lebih mudah Lagi Nanti Cuman Kalian Kali ini Belajar Memahami Selnya Lagi Dulu Untuk Jumlah Totalnya Sudah Pakai Sistem Klik-klik Lebih mudah Dari Pada Yang Kemarin Nah Kali Ini Kita Sudah Belajar Membuat Tabel Mewarnai Tabel Banyak Pelajarannya Selanjutnya Rumus Yang Baru Tadi Dengan Sistem Klik Terus Melebar Mengecilkan Tabel Untuk Dingati Pelajarannya Nah Untuk Tugas Kali Ini Buatlah Tabel Seperti Mr. Abus Ini Kebutuhan Traveling Ku Keboleh Kebutuhan Mainanku Ada Lego Ada Apa Tobot Ada Boneka Birby Kalau Cewek Boleh Kebutuhan Kamarku Membuat Tabel Menggunakan Microsoft Excel Satu Anak Lima Ini Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Datanya Ada Lima Ini Bisa Diblok Anak Diperbesar Jadi Perbeda Antara Judul Ya Antara Judul Dan Isi Begitu Anak Mewarnai Tabel Jika Sudah Tugasnya Adalah Membuat Tabel Seperti Mis Terlalu Seperti Ini Ya Selamat Mencoba Hasilnya Bisa Digumpulkan Pada Google Drive Ya Mr. Abbas Buatkan Untuk Pengumpulannya Semoga Kalian Paham Terima Kasih Ya Terima Kasih Anak Aku Kelas Tiga Semuanya Semoga Kalian Dapat Memahami Materi Yang Mr. Abbas Sampaikan Barusan Selamat Praktik Semoga Sukses Selalu Dan Kerjakan Tugas Ini Untuk Sebagai Tugas Yang Dimasukkan Kedalam GCR Demikian Anak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh